Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share tips-tips lagi per tiktok afiliatan biar kalian bisa dapet cuan dari si tiktok dan hari ini sekalian aku mau tarik komisi dari akun yang trafficnya buruk banget ya dari akun aku yang trafficnya tuh buruk banget dan algoritmanya tuh ya jelek lah ya ayo kita lihat dapet berapa komisinya dari akun aku yang punya traffic buruk dan punya traffic bagus gitu nanti aku bakalan kasih tips-tipsnya juga buat kalian semua yang mengalami hal sama kayak aku misalnya trafficnya jelek gitu loh komisi gak naik-naik dan selalu ada aja kendala bikin views gak naik, gak berkembang, gak FYP dan lain-lain kita langsung capcus aja pertama aku mau kenalin dulu akun baru aku guys ini akun baru aku silahkan di follow ya di add skincare antimahal ini akun baru seminggu aku buka ini untuk VTE-VTE nya gak terlalu banyak FYP juga cuma ada beberapa aja tapi akun ini dipastiin sih menurut aku berkembangnya pesat banget ya aku nanti bakalan share juga pendapatan dan penghasilan dari akun aku yang menurut aku tuh berkembangnya tuh bagus gitu ya trafficnya bagus, algoritmanya juga bagus nah aku mau liatin ke kalian akun aku yang trafficnya buruk algoritmanya juga buruk dapet komisinya pun sangat minim sekali alias susah banget naikin komisi di akun aku yang ini nih kalian liat ya jangan salvok sama followersnya followersnya memang aku akuin dia udah 7 ribu berarti udah banyak kalau secara logika kayak kita mikirnya followersnya kan banyak ya kalau kita share produk atau kita live streaming otomatis banyak yang nonton dong otomatis banyak dong gitu ya yang CO gitu pengennya seperti itu cuman guys gak selalu yang banyak followers tuh banyak yang CO gak selalu banyak yang followers tuh viewersnya bagus enggak ya contohnya kayak akun aku ini trafficnya jelek algoritmanya juga sama ya nih kita liat komisi yang aku dapet dari akun lama aku nih ya tiktok shop untuk kreator kita masuk ke komisi dan sekarang aku mau tarik juga komisi yang aku dapet dari akun ini kita langsung ini pesanan afiliasinya kalau mau liat kita scroll dulu ya nih sebenernya pesanan afiliasinya ya kayak biasa ya yang gini-gini yang sesuai dengan produk yang aku share nah cuman memang aku akuin ini ini komisi segini tuh lumayan lama juga ya sekitar berapa ya lama lah ya dan kayak lelet gitu loh apa perkembangan akunnya lelet banget maksudnya tuh lelet maksudnya dalam artian ketika kita promosi produk ketika kita live streaming tuh perkembangannya sangat lama untuk naik ke komisinya gitu ya makanya aku bilang ini traffic akun aku yang buruk ya kita akan tarik cara penarikannya gampang banget kalian klik aja tarik nah terus kalian sebutin nominal yang sesuai di akun kalian 046 jadi biar semuanya bisa ketarik jumlah perkiraan jumlahnya di 438 karena biaya layanannya di 8000 kayak adminnya gitu lah ya kita tarik uang sekarang aku udah masukin tuh ya ini udah masuk otomatis ke akun aku atau ke bank aku bank apa namanya ke bank BCA ya karena aku masukin apa namanya bank BCA kan silahkan konfirmasi untuk menarik uang tuh jumlah penarikan uang biaya layanan ini udah ketarik ya nah nanti secara otomatis di akun kalian tuh bakalan berubah menjadi RP 0 karena komisinya udah habis ya ini hanya histori aja ini hanya histori pesanan tapi komisinya udah ngada karena udah aku tarik semuanya dari akun aku yang lama ya nah tipsnya apa sih kalau misalkan nih punya traffic akun buruk komisi susah naik terus kayak video tuh kayak stuck aja gitu aku ya videonya tuh ya segini-gini aja gitu yang nonton tips dari aku kalau kalian punya traffic akunnya tuh buruk gak ada perkembangan tinggalin aja guys kamu buka akun yang baru ya itu tips dari aku terus misalkan tapi followersnya udah banyak ya mau gimana lagi gitu loh aku pun ya followersnya banyak gak menjamin kamu kenaikan perkembangan komisinya bagus gak menjamin kamu komisinya tuh bakalan naik terus ya daripada kamu pusing aku aja ini udah observasi selama 2 bulan untuk meninggalkan akun aku yang lama karena sayang followers aja sih sebenernya ya guys tapi setelah observasi 2 bulan kayak live streaming bagusin traffic itu masih nihil makanya aku buka akun baru kita akan lihat ya jadi tipsnya buat temen-temen yang punya traffic buruk kita tinggalin aja buka akun baru gak apa-apa babe ya kita coba cross check lihat akun aku yang baru perkembangannya sebagus apa gitu dibanding dengan akun yang lama kita cek ini akun baru silahkan follow ya jangan lupa ini akun baru seminggu dapetnya berapa kak seminggu kita lihat ke alat kreator terus masuk ke tiktok shop untuk kreator nah ini kita akan lihat untuk histori data dulu aja ya awal-awal aku buka dari tanggal 20 kita lihat 7 hari terakhir berarti sekitar seminggu ya seminggu dari tanggal arusnya dari tanggal 20 guys berarti aku minggu aja ya minggu dari tanggal 20 Mei sampai sekarang tanggal 27 ya kok jadi gak bisa harus per minggu gitu loh tuh aku tanggalnya dari tanggal 20 buka akunnya berarti aku 28 hari terakhir aja lah tuh ya jadi ini tuh sebenarnya bukan dari April 30 tapi dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 27 Mei dapetnya di 37 juta penghasilan kotor estimasi komisi yang bakalan aku dapet aku bakalan dapet di harga di komisi 1 juta 800 ini dalam 6 hari ya dalam 7 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 27 ini gak bisa di custom guys dari 7 hari itu kalau 7 hari terakhir cuma nyampe tanggal dari 21 sampai 27 tanggal 20 10 nya gak ngikut sebenarnya penghasilannya itu udah di 1 juta 800 untuk apa namanya untuk si komisi yang aku dapet ya 7 hari doang guys 1 juta 800 udah berapa kali lipat loh perbedaannya sama akun aku yang lama karena yang aku bilang tadi daripada akun kita tuh udah banyak followers tapi yang CO tuh dikit perkembangannya juga dikit kan ya jadi daripada akun kalian tuh kayak bertele-tele dapet komisinya tuh susah naik gak berkembang sama sekali tinggalin aja tipsnya kayak gitu terus tips yang kedua eh sorry tips yang ketiga berarti sekarang ya nih kalau kamu udah pindah ke akun baru kamu coba live streaming guys ya karena live streaming tuh berefek banget loh untuk apa namanya kenaikan komisi ya karena kenapa lihat aja deh di akun aku dari video-video doang cuman dari video tuh cuman sekitar 1 juta 200 doang kayak dari vite-vite yang aku buat nih kayak dari video-video menyematkan kerenjang kuning cuman dapet 1 juta 200 tapi kalau dari live streaming ya penghasilan kotornya dapet 36 juta ya beda banget kan drastis banget perbedaannya karena memang live streaming tuh berefek banget untuk kenaikan komisi ya kita kayak mendeskripsikan produk kita kayak mempromosikan produk di live streaming itu berefek banget untuk kenaikan komisi atau untuk apa ya perkembangan komisi kalian gitu yang pengen pecatrol kamu live streaming cepet-cepet ya jangan nungguin vite-vite aja kita harus jemput bola juga guys contohnya kayak live streaming mempromosikan produk ke customer-customer gitu ya ke penonton kita kayak gitu kalau kita cuman ngandelin vite-vite gak maksudnya gak menjamin vite kamu tuh FYP dan walaupun vite kamu FYP gak menjamin orang pada CO juga produk yang kamu share ya kan nah makanya aku bilang tadi tips yang paling penting banget kalau pengen kenaikan komisi secara drastis secara apa ya signifikan banget kamu live streaming babe ya kamu harus live streaming kalau memang pengen menghasilkan uang yang ekstra dari tiktok ya jangan nungguin vite-vite aja kamu boleh bikin vite-vite contohnya nih aku juga bikin kayak video-video tiktok kayak gini boleh banget boleh banget kamu share video-video kayak gini cuman kamu juga harus tau ya apa namanya live streaming tuh lebih berefek kalau menurut aku ya dan menurut perjalanan aku setelah buka dua akun tiktok afiliate dari yang traffic buruk sampai yang traffic bagus live streaming tuh berefek banget buat yang pengen dapet cuan dari tiktok ya kalau kamu gak apa namanya gak diseriusin gak live streaming udah aja gitu kayak udah lah biarin aja vite-vite aja itu juga yang kamu dapatkan juga ya biasa aja gitu gak yang ngejoss banget gak yang ekstra dapet banyak gitu loh ya seperti itu jadi guys intinya seperti itu ya untuk akun-akun lama yang traffic buruk buka aja akun baru ya biar bisa lebih berkembang lagi dan usahain satu niche ya satu niche contoh aku yang akun ini adalah skincare jadi semuanya skincare nih kayak misalkan produknya kayak gini semuanya aku skincare gak ada yang misalnya random ya karena perkembangan akunnya tuh bisa lebih bagus kalau satu niche dibanding dengan random alias gado-gado oke guys itu dia tips dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye